Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal B2B, Pak Anung Pak Anung, selain Pak Dirjef, juga Muta Yang Terima kasih banyak Yang kedua, yang terhormat Bapak yang mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur Pak Subhan Wahyu Diyono, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Amin Atamsyah, Insinyur MC PhD Yang mewakili Rektor Universitas Erdogan kepada pagi ini Kalau terkata disini adalah Wakil Rektor 3 Bidang, Wakil Rektor Bidang 3 Wakil Rektor 3 Bidang 4 Yang terhormat Ketua Asosiasi Institusi Iwas H quantities Asosiasi Institusi Pendidikan gigi parademas, Wakil Agustin juga hari pagi itu Dan yang saya sayangi Musuh Orang yang semestinya sudah istirahat Tentang hidup tetapi masih Mengurus tobacco control Special for Master Tarasim From Union Dan hadir juga Di antaranya Oh maaf kepada Ibu Dekan Pakultas Kesehatan Usraga Dan hadir juga disini Bapak Wakil Sekretaris Daerah Kota Medan Yang menyempatkan diri Bu Lili dan teman-teman Para relawan saat ini Kualitas Kesehatan Usraga Otopahkontrol Dan hadir Yang saya hormati Pak Anu Bisa diberikanlah saya Mari bersama-sama kita Mencoba syukur bahwa pada Situasi Indonesia yang kadang-kadang Turun naik Situasi politik ekonomi Kita masih Mau melakukan kegiatan Atau aktivitas Yaitu bagaimana kita melakukan upaya Pencegahan dan pengendalian Tempat kau Sehingga Kali ini Ibu Sung dan teman-teman memilih Topik Indonesia bersama Untuk generasi tanpa tempat kau Rasanya Topik ini Sangat tepat Karena Kalau meminta Orang yang sudah Usia sekian dan Merokok Untuk mundur Itu sangat sulit Sekali Dan memakan Ia yang tinggi Oleh karena itu Kita mulai menyasar Generasi baru kita Yang hidup Dengan lifestyle Kedua merokok Itu mungkin Kalau saya tidak seharus Usung Menikirkan Dalam maka itulahnya Maka Pak Adut saya Yakni Melakukan aktivitas-aktivitas Dengan Dipimpin dua lembaga Yaitu yang pertama Badan Khusus Dan yang kedua Dari CCSJ Yang menarik karena Kedua lembaga ini Dipimpin oleh Dua Ibu Yang Strong Luar biasa Yang pertama Dari Usung Saya mohon berdiri Biar ini terlalu Boleh Yang kedua Hadir juga Ibu Tuti Maaf Ibu Tuti Tadi Bisa berdiri Sekitar Supaya memperkenalkan diri Nah Kerja yang dilakukan Iliatwi ini Banyak berhubungan Dengan Persoalan regulasi Persoalan implementasi Dan persoalan Persoalan-persoalan di lapangan Yang kita tahu Sama terlumit Upaya-upaya Pencegahan Dan mengandalkan Pembatau Oleh karena itu Pak Dirjan Mohon maaf Kalau saya menyampaikan Beberapa harapan Kepada Kementerian Kesehatan Yang pertama Pak Anu Kementerian του Permen ke-53 itu Perlu Dipikirkan kembali Karena Ketika perpindahan hati Dari Permen 40 Ke Permen 53 Argumentasi itu Belum terlihat Mengapa pindah dari 40 Tidak dari lain hati Dari 40 ke 53 Kami butuh argumentasi Yang disampaikan kepada kita Karena terus terang yakni saat ini Gagal paham tentang 53 Kenapa yang mematikan ini Karena dari sisi regulasi Saya kira Pak Andang mohon maaf Yakni punya kebiasaan Menyampaikan sesuatu di depan Dan bekerja seperti apa yang kami sampaikan Yaitu Secara regulatif ada masalah Dengan 53 Kemarin malah saya Kaget karena Kementerian Keuangan waktu presentasi Dengan sejarah jelas Menyatakan bahwa 50% dari pajak Rokok itu Mestinya kepada 75% untuk Apa yang disebut Jangan upaya pelayanan Keselatan Nusrahan Jadi dari sisi regulasi Sebenarnya lebih kuat Kalau kita bersandar pada PP Permen gas 40 Yang kedua Yang ini juga di dalam diskusi Menemukan bahwa Ada sesuatu yang mestinya Tidak boleh Orang miskin Membiayai orang kaya Atau orang miskin Membiayai orang paham Pajak tembakan itu Bajak tembakan itu Bajak disumbang oleh orang miskin Ini yang harus Dilihat dari sisi Hak asasi manusia Dan yang ketiga Kami mendukung PISPK nya Pak Anung PISPK ini Tidak bisa bergerak Dengan hanya dana BOK Perlu dana tambahan Kami Bagaimana petugas di lapangan Harus ke Masyarakat Kalau dana yang terbatas Walaupun ada argumentasi Mengatakan bahwa Karena dana tidak terpakai Maka dana itu dialihkan Itu bukan menyelesaikan persoalan Mengalihkan masalah Jadi kalau dana itu Tidak terpakai Sekali lagi Mohon maaf Pak Kita ini kan sedang berpindah Dari mulut buaya Atau mulut harimau Sama ini Oleh karena itu Mungkin mohon agak Pak Anung Sadi sebagai Dirjen B2B Memikirkan kembali Bagaimana Agar lebih Hati Permen 53 ini Di dalam Diperdekas Itu yang pertama Yang kedua Kami juga berkomitmen Mengusulkan Sejak beberapa tahun lalu Untuk Penempatan gambar Di Bungkus Sampai saat ini Pak Anung Mudah-mudahan dengan Pak Anung Dijen B2B Langsung jati Pak Dan saya percaya Pak Anung Punya komitmen yang kuat Tapi penunggu ini Pak Sudah melihat perbengkesnya Pak Peraturan pemerintahnya Sebagai keluarga Dan menyenangkan kita Yang berjuang di dalam rokok Dan memperingatkan orang-orang yang sedang merokok Bahwa Merokok itu bisa membunuh Karena di iklan-iklan rokok Semakin hari Merokok membunuh Ancaman-ancaman iklan Semakin kecil hurufnya Nyari silat Semakin ketengah malam Semakin hilang Kami melakukan kejadian-kejadian itu Karena itu Kita harus berpikir Bagaimana menanggulangin itu Dari sisi regulasi itu Implementasi Juga akan terkendala Kalau pembiayaan-pembiayaan yang seharusnya Untuk kurusan-kurusan Promotif-preventif Terkendala Yang ketiga Yang terakhir Pak Ispk IAP berkomitmen Akan mendorong terus Secara konsisten Apa yang kita sudah Tetapkan oleh negara PISPK ini Dan tadi akan melakukan Kegiatan-kegiatan Yang mendorong terus-menerus Agar PISPK Dimana salah satu Di dalamnya adalah Bagaimana menanggulangan rokok Oleh karena itu Ketiga hal ini Berkaitan Pak Dirjen Kadang-kadang saya panggil Pak Anung Kadang-kadang Pak Dirjen Kalau permohonan itu Sifatnya regulatif Saya sebut Pak Dirjen Kalau permohonan itu PISPK Saya sebut Pak Anung Karena Pak Anung Juga adalah Terima kasih Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada semua Yang sudah hadir Terima kasih khusus Kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur Terima kasih Kepada Pemerintah Sederangga Bester Terasing Special Thank you Sebab Kegiatan ini Berjalan dengan Support Utama dari The Junior Terima kasih Kepada Terima kasih Terima kasih Banyak Partisipasinya Kegiatan ini Sudah berjalan kemarin Dan kemarin Menurut penilaian kami Sangat sukses Mudah-mudahan hari ini Sampai besok Kita tetap sukses Seperti kemarin Sekian Mohon maaf Kalau sebutan saya Sedikit agak Menyentil Tapi Pak Anung Memang paling senang Kalau disyentil Biar berkembar Beliau cepat berubah Sekian Tapi Pak Anung Assalamualaikum 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 Assalamualaikum